Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin perkenalkan nama saya Dewi Mumaina Perwakilan dari SMP Negeri Suka Makmur, Kecamatan BTSU Saya akan menyampaikan biografi Insinyur Soekarno Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia Sudah tidak asing lagi dengan Insinyur Soekarno Pahlawan Nasional Indonesia Yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia Perjuangan dan jasanya untuk bangsa Indonesia tidak terhitung jumlah Bahkan kehebatannya tidak hanya terkenal di dalam negeri Namun sampai internasional Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno Lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur Dengan nama kecilnya Kusno Sostra di Harjo Dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sokemi Sostra di Harjo Dan Ida Ayunya Manrai Karena sakit-sakitan Soekarno kecil dirawat Oleh kakeknya yang bernama Raden Harjo di Klomo di Tulung Agung Soekarno kembali tinggal dengan bapak ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala ELS Dan Soekarno pun sekolah di tempat itu Sejak tinggal bersama orang tuanya Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno Agar dirinya tidak sakit-sakitan lagi Dan dapat tumbuh dengan sehat Sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi Bahkan mampu menguasai banyak bahasa Itulah sebabnya kejerdasan Soekarno dikenal oleh dunia Pada tahun 1915 Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS Dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya yang bernama Haji Omar Said Tejokro Aminoto Atau Hos Cokro Aminoto Yang merupakan pendiri syarikat Islam Sejak itulah Soekarno mulai mengenal dunia Perjuangan yang akhirnya membuatnya Sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia Di Yaman Cokro Aminoto Soekarno muda mulai banyak belajar politik Dan banyak berlatih pidato Di sanalah Soekarno mulai kenal dengan Berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat Seperti Dawes Dekar, Cipto Mangun Kusumo Dan Ki Hajar Dewantara Mereka lah pemimpin organisasi NIP saat itu Bersekolah di HBS Memberi banyak pengalaman dan pembelajaran bagi Soekarno Hingga akhirnya lulus pada tahun 1921 Setelah itu Soekarno pun kembali Pindah tempat tinggal untuk melanjutkan pendidikannya di THS Pada tanggal 4 Juli 1927 Soekarno memutuskan untuk merumuskan Ajaran merhanisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI Karena partai ini bertujuan untuk Indonesia Merdeka Lalu Belanda menangkap Soekarno Pada tanggal 29 Desember 1929 Dan PNI juga dibubarkan Dalam sidang BPUPKI Tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengenalkan gagasan tentang Pancasila Setelah melalui perjuangan panjang Soekarno dengan Bung Hatta Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama Rakyat Indonesia Soekarno menjabat sebagai Presiden Hingga tahun 1967 Pada tanggal 22 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto Kemudian Soekarno meninggal dunia Di RSPAD Pada tanggal 21 Juni 1970 Dan dimakamkan di Blitar Jawa Timur Dekat makam Sang Ibunda Bung Karno, Bapak Bangsa Terima kasih Saya akhiri Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh